Halo Sobat Sehat RS Fatmawati, ketemu lagi dengan saya Dr. Navisa. Hari ini kita dapat tamu istimewa Dr. Stephanie Susilo dari spesialis kedokteran nuklir. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak banget mengenai apa sih itu kedokteran nuklir. Dan ternyata kedokteran nuklir itu ada loh di RS Fatmawati. Yuk mari kita saksikan podcast RS Fatmawati Talk the Talk. Halo Dr. Stephanie. Halo Dr. Navisa, apa kabar? Baik dok. Jadi gini nih dok, di sosial media kita banyak banget yang nanya tentang pelayanan kedokteran nuklir, tentang kedokteran nuklir itu sendiri. Mungkin bisa dijelasin nih dok, kan sudah ada ahlinya. Jadi Dr. Stephanie, kira-kira gambaran singkatnya itu gimana dok? Kedokteran nuklir itu apa sih dok? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Mungkin banyak yang masih penasaran dan mungkin agak sedikit fobia ya dengan kata-kata nuklir. Nah sebenarnya kalau nuklir kan mungkin ibaratnya dengan bom atom. Tapi ini sebenarnya nuklir ini bisa loh untuk mengecek dan menterapi pasien-pasien dengan kanker juga bisa. Nah jadi pada kedokteran nuklir ini kita mengunfaatkan sumber energi terbuka yaitu nanti obat-obatan yang mengandung radiasi yang akan disuntikan atau diminumkan atau mungkin dihirup oleh pasien. Nah nanti akan ada alat atau kamera yang akan mencitra dari hasil obat-obatan yang tadi yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Nah untuk pencitraannya itu sebenarnya fungsional, jadi mengikuti fungsi dari organ tubuh kita. Nah nanti kalau misalnya memang ada masalah di sana, nanti kita bisa melihat dari pencitraannya tersebut. Nah dan kalau untuk terapinya, kalau terapinya ini merupakan terapi yang lebih target karena dia akan langsung menuju pada satu organ tertentu sesuai dengan obat-obatannya tersebut. Oke, jadi lebih kayak penggunaan nuklir itu dalam pelayanan kedokteran ya dok? Ya. Di terapi penyakit-penyakit tertentu, kayak gitu ya dok ya? Benar, bisa pemeriksaan, diagnostik maupun terapi. Oke, lalu kalau nyambung mengenai yang barusan dokter jelasin, kira-kira penyakit apa aja sih dok yang bisa ditanganin di kedokteran nuklir itu sendiri? Jadi ada beberapa jenis, kanker ataupun non-kanker. Nah kalau misalnya kanker, misalnya lebih ke kanker tiroid. Kalau yang terbaru sekarang ini yang lagi ngetrend di Indonesia itu ada dengan kanker prostat, itu bisa diterapi juga dengan kedokteran nuklir. Kalau untuk pemeriksaannya sendiri ada sidik tiroid, ada sidik perfusi jantung, ada juga sidik jinjal, lalu ada renogram, ada sidik tulang atau bone scan, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget sebenarnya ya dok pelayanan dan pemanfaatannya? Ya benar, jadi hampir di setiap organ bisa dicitra di kedokteran nuklir. Oke dok, terus kalau buat pelayanannya dok di rumah sakit Fatmawati ini kira-kira apa aja dok yang udah rencananya ini kan kita udah ada pelayanan kedokteran nuklir, kita bisa lakukan apa aja yang di rumah sakit Fatmawati? Kalau di Fatmawati kita bisa diagnostik dan terapi, kita memiliki alat atau kamera namanya speksiti, dan kita memiliki ruang rawat isolasi sehingga kalau ada pasien-pasien yang mau diterapi, itu bisa diterapi di tempat kita. Jadi bisa dirawat juga gitu dong? Bisa, bisa dirawat. Kita ada kamar khususnya. Oh, kamar khusus itu gimana dok? Jadi kamar khusus itu nanti pasien akan diberikan obat, nah obatnya itu dosisnya itu agak tinggi sehingga tidak aman untuk pulang ke rumah. Jadi akan menginap dulu di rumah sakit sampai dosisnya itu aman untuk masyarakat sekitar dan keluarganya. Oke, tapi buat pasiennya aman kan dok? Untuk pasiennya aman karena sesuai dengan beratnya penyakit. Oke, jadi sesuai dengan dosis terapi yang diperlukan ya? Benar. Nah, terus berarti bisa diagnostik, bisa terapi, sampai rawat inap itu semua di rumah sakit Fatmawati bisa? Bisa. Oke. Terus kalau tadi kan pelayanannya dok, untuk pasien itu sendiri, misalnya dia mau berobat ke rumah sakit Fatmawati, itu kira-kira gimana dok? Apakah bisa langsung datang atau gimana? Mungkin bisa dijelasin dok, kan baru? Ya, nah jadi untuk pelayanan kedokteran nuklir di rumah sakit Fatmawati itu kita ada polinya tersendiri. Jadi pasien bisa dirujuk oleh dokter lain untuk kedokteran nuklir atau mau pasien datang sendiri juga bisa. Langsung saja ke gedung Cancer Center lantai 2. Oke, jadi misalnya pasien nih yang banyak tanya kan di sosmed, itu misalnya dari rumah sakit luar, cari pelayanan kedokteran nuklir. Bisa ya dok ke Fatmawati? Bisa. Langsung saja ke poli, kedokteran nuklir di Cancer Center lantai 2. Oke. Terus dok, kalau ngomong-ngomong tentang kedokteran nuklir nih, pasien misalnya dia datang mau berobat, itu ada persiapan khusus nggak? Ada persiapannya. Nanti ada mungkin kalau misalnya pemeriksaan tertentu ada beberapa obat yang harus dihentikan. Nah, nanti kita akan menjadwalkan pasien tersebut sampai, maksudnya kita jadwalin dulu. Karena kita harus melihat kesiapan pasien dari yang penghentian obat tersebut dan adanya tersedianya obat-obat radio farmakanya di rumah sakit. Oke, jadi berarti misalnya pasien nih, makanya itu mungkin yang didiskusikan saat konsultasi ya? Iya, jadi pasiennya udah minum obat apa aja, udah berapa lama sakitnya, terus sekarang ada keluhan apa, begitu. Jadi kita istilahnya satu pasien dengan pasien yang lain, kita lihat satu persatu. Beda-beda. Beda-beda, benar. Beda tergantung penyakitnya, tergantung dia riwayat obatnya apa, gitu kali ya dok. Iya, benar. Terus kalau misalnya persiapan itu aja dok? Atau ada misalnya dia harus periksa, kan beberapa pemeriksaan misalnya harus ada fungsi ginjal baik, ada yang lain, kalau di nuklir gimana dok? Tidak sih, rata-rata karena obat-obatannya itu sesuai dengan fisiologis atau fungsi yang sesungguhnya dari organ tubuh. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya ada kelainan di ginjal, atau misalnya ada fungsi ginjalnya agak menurun, itu semuanya tidak mempengaruhi untuk pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Paling yang untuk kontraindikasi yang tidak boleh sama sekali itu adalah pada ibu hamil. Oke. Nah, itu yang tidak boleh. Ibu hamil ya, berarti? Harus dipastikan tidak hamil sih untuk terapi dan diagnostik dari kedokteran nuklir. Oh, saya juga jadi dapat ilmu baru nih dok. Nah, kemudian dok, tadi kan dokter banyak jelasin ya, penyakitnya itu kebanyakan kanser tiroid, kanser prostat. Sebenarnya, gimana sih dok kaitannya itu kan juga banyak kayak di luar negeri atau mana, biasanya berkaitan sama Cancer Center ya. Kita kan juga di Fatma Wati ada Cancer Center, mungkin dokter Stefani bisa cerita dikit nih, gimana kaitannya kedokteran nuklir dengan Cancer Center di Fatma Wati. Oke, jadi memang kalau untuk penyakit kanser itu kita harus multidisiplin tim. Jadi bukan hanya dokter bedah saja atau hanya dokter kemoterapi saja atau dokter kedokteran nuklir saja. Tapi kita harus berdiskusi secara tim. Jadi pasiennya lebih baik dibawa kemana gitu ya, pengobatannya. Nah, jadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, adanya obat-obat baru dari kedokteran nuklir. Jadi pasien-pasien kanser ini setelah misalnya, nih saya ambil contoh, kanser tiroid ya. Yang paling banyak ya? Iya, yang paling banyak. Nah, jadi pasien kanser tiroid itu misalnya dia kan ada tumor di kelenjar tiroidnya. Nah, itu langkah pertamanya itu biasanya akan dioperasi terlebih dahulu. Nah, nanti setelah dioperasi, untuk sisa-sisanya, itu akan dikirim ke kedokteran nuklir untuk istilahnya dihilangkan dengan obat iodium radioaktif namanya. Oke, jadi kalau kita kan bisa juga pasien kan ada yang kanser lain gitu misalnya, abis dia dilakukan operasi, dilanjutkan obat-obatan kemoterapi atau ada juga yang radioterapi, itu apa mirip kayak gitu? Iya, jadi memang tergantung dari jenis kansernya tersendiri ya. Kalau misalnya untuk payudara, memang untuk sekarang ini masih belum bisa dilakukan untuk kedokteran nuklir. Jadi misalnya kalau di kedokteran nuklir, yang paling banyak pasiennya itu adalah yang kanser tiroid. Targeted tadi ya? Iya, targeted tadi. Jadi ada mikrometastasis ataupun ada sisa jaringan tiroid yang masih nempel setelah operasi, itu bisa hilang dengan iodium radioaktif dari kedokteran nuklir. Iya, jadi kayak yang mikrometastasis sisa-sisa yang nggak kelihatan ya. Iya, benar. Tapi kalau dibiarin, dia bisa bikin kansernya jalan. Iya, namanya kanser ya. Kanser kan dia bisa berpindah ya, bermetastasis gitu. Iya, kadang yang lebih berat justru. Metastasisnya. Iya, karena bisa ke organ-organ yang jauh ya. Iya, benar dok. Jadi lebih masuk di tim multidisipliner, di tim kanser ya, untuk nuklir itu sendiri. Kemudian kalau buat jenis kansernya, ya sesuai sama evidence base yang ada. Yang bukti-bukti terkini banyaknya di tiroid, sama yang mulai berkembang prostat. Yang di prostat. Nah, dokter Stefani, saya masih penasaran nih, terkait terapi kanser tadi dengan kedokteran nuklir ya, dengan pelayanan nuklir. Itu berapa kali sih dok biasanya? Misalnya kita ambil contoh yang paling sering lah, pasien kanser tiroid. Misalnya apakah dia sampai sekali, dua kali, rata-rata nih dok, sejauh yang dokter jalankan. Oke, jadi kalau misalnya untuk berapa kalinya, per pasien itu tergantung dari pasiennya sendiri. Jadi misalnya pasien setelah operasi, terus kita citra, dia masih ada sisa dari kelenjar tiroidnya, itu kita terapi. Nah, nanti kita follow up selama enam bulan. Kenapa enam bulan? Karena obat dari... Lama juga ya? Ya, karena kedokteran nuklir itu obatnya bisa ada di dalam tubuhnya itu, hasil yang terbaiknya itu menurut penelitian itu enam bulan. Jadi tidak perlu yang terlalu dekat jaraknya, yang penting per enam bulan kita follow up, jika kalau masih ada, berarti kita terapi lagi. Kalau enam bulan berikutnya kita follow up, sudah tidak ada lagi, sudah bersih, yaudah berarti tinggal follow up ini aja, tumor marker sama gejala klinisnya. Dan kita citra, kita pastikan dengan citra lagi. Oke, jadi mungkin kayak sebenarnya tergantung derajat keparahannya, tumornya seberapa, sisanya berapa banyak. Benar, kalau sisanya banyak ya lebih lama. Ada dong yang single gitu, langsung udah bersih? Ada, ada. Ada beberapa banyak juga yang single, tapi kalau misalnya udah meta kemana-mana, mungkin meta jauh. Udah menyebar gitu ya? Menyebar ke banyak organ. Ke banyak organ ya, harus lebih beberapa kali. Oke, jadi lebih dipengaruhi oleh beratnya penyakit pasien itu sendiri ya. Tapi lumayan lama juga ya, waktu buat kontrol lagingnya enam bulan. Ya, jadi tidak terlalu dekat. Rumah sakit terus-terusan gitu? Tidak, tidak. Oke, terus dok, kalau yang non-canser, kan kita udah bahas nih, di cancer banyaknya di tiroid, kemudian durasinya juga kita udah tahu, maksudnya intervalnya berapa lama. Non-tiroid, tadi non-canser, tadi kan dokter sebut juga tuh ada yang non-canser, cuman belum kita bahas nih. Jadi hampir kelupaan gara-gara cancer center. Karena memang banyaknya kan yang disebut untuk terapi pasien cancer. Ada nggak sih dok, yang non-canser itu apa aja? Ada, jadi untuk yang pasien-pasien hipertiroid, jadi yang dengan obat-obatan tidak berespon, udah berapa kali coba dengan obat bertahun-tahun, yang resisten ya? Iya, resisten. Nah, itu biasanya dikendalikan dengan kedokteran nuklir, jadi nanti kita beri iodium dalam dosis yang kecil, nah, untuk dinormalkan hormon tiroidnya. Dengan hipertiroid etiologi tertentu atau bisa semua etiologi? Semua, semua etiologi dengan hipertiroid. Berarti kriterianya hipertiroid yang resisten ya, terhadap pengobatan konvensional kayak gitu ya, antitiroid. Sebenarnya ada banyak juga, ada beberapa pasien yang dia tidak coba konvensional langsung ingin ke kedokteran nuklir, karena dia ada dari keluarganya atau tetangganya yang bisa sekali pengobatan dengan kedokteran nuklir udah normal gitu, jadi dia juga langsung mencoba, jadi tanpa melewati konvensional itu. Jadi kan itu tuh istilahnya pilihan pasien. Pilihan, jadi suatu pilihan terapi buat pasien hipertiroid. Iya, benar. Kalau yang indikasi medis bangetnya, sebenarnya yang resisten obat gitu. Iya, benar. Cuman bukan menutup kemungkinan yang lebih ringan pun yang belum dicoba dengan obat tuh bisa. Mungkin nanti komunikasi ke dokter Stefani, dipoli ke dokteran nuklir, atau mungkin dari dokter endokrinnya gitu ya kan. Yang penting dia tahu bahwa ada opsi ini. Jadi sebenarnya kan kalau untuk hipertiroid itu ada tiga opsinya, dengan obat-obatan konvensional, dengan kedokteran nuklir, dan dengan bedah juga bisa. Cuman kan balik lagi, pilihan pasien lebih nyaman yang mana pengobatannya. Terus kalau selain hipertiroid itu ada juga yang untuk kecantikan, itu keloid. Oh keloid, gimana tuh dok? Jadi mungkin ada keloid-keloid yang mungkin agak banyak. Yang luka bekas jatuh atau operasi kan banyak ya kadang-kadang. Ada juga yang pasien pernah saya temuin itu dia Bekas gigitan nyamuk aja bisa jadi keloid. Kayak ada bakat gitu. Jadi dia lumayan banyak lesinya di tubuh. Nah itu bisa dengan kedokteran nuklir nanti ditempelkan, kayak kita tempel patch gitu. Di bagian keloidnya kita tempelin patch, nanti keloidnya lama-lama akan rata, menipis rata dengan kulit pasien. Tapi gimana? Kulit normalnya nggak masalah dong? Tidak masalah, karena kan memang tadi yang saya bilang, target ya? Targeted. Targeted, tapi. Terus kalau misalnya, ada nggak patchnya itu kan ada mengandung nuklir nih? Iya, iya. Buangnya khusus atau gimana dong? Sebenarnya sih karena dia udah di patch di kulit. Udah terpakai gitu ya? Iya, akan terpakai. Nah paling sisanya itu nanti akan kontrol kembali ke kita, jadi nanti dibuangnya juga di kita. Oh, waktunya kan dokter udah tahu ya? Iya, waktunya nanti akan kontrol berapa lama lagi. Nah, nanti akan kita buka, akan kita simpan di kedokteran nuklir, sampai aman radiasinya baru kita buang ke limbah rumah sakit. Limbahnya juga khusus ya? Khusus. Kita ada tempat simpan limbah khusus. Iya, dok. Udah terstandar lah semuanya. Iya, udah terstandar oleh Bapak Peten dan Kemenkes. Wih, mantap ya dok. Dok, terus saya mungkin pendengar kita juga, enggak penasaran nih, yang tadi kan dokter bilang diterapi dengan iodine radioaktif. Itu tuh bentuknya apa? Apa minuman, atau tablet, atau kayak gimana sih dok? Iya, kalau iodine radioaktif itu bentuknya ada dua. Ada cairan dan kapsul. Nah, kalau cairan itu seperti air putih. Ada rasanya? Enggak ada rasanya, seperti air putih. Terus kalau kapsul, sama kayak minum obat kapsul biasa. Oh, enggak ada yang sesuatu yang kayak... Enggak ada. Kan namanya keren tuh, radioaktif. Iya, radioaktif, nuklir, bom gitu ya. Enggak. Kalau menurut pasien-pasien yang udah pernah minum gitu, enggak ada rasa apa-apa. Gini aja ternyata. Ya, kayak air putih aja. Enggak ada rasa terbakar juga. Enggak ada. Kan kita takut kan. Iya. Atau ada radiasi, rasa panas atau terbakar gitu, enggak ada. Terus kalau, tadi kan kayaknya enak banget nih. Maksudnya tinggal minum kayak air putih atau tablet. Kontrolnya juga lama. Iya. Ada enggak dok pengalaman mungkin kayak pasien-pasien kita yang, oh ini enggak bahaya nih. Tapi mungkin efek samping ringan atau apa yang orang mungkin rasakan. Ya, namanya obat ya. Pasti kan ada ya. Pasti ada ya. Nah, yang paling berat memang itu paling mual muntah. Oh, kayak obat kemo dan lain-lain kan juga seperti itu ya. Tapi muntahnya itu enggak seperti kemo. Kalau kemo kan sampai enggak bisa makan apa segala macem. Kalau kita ini kayak mahnya kambuh gitu. Jadi kita, jadi kayak kita ada precaution tersendiri kalau pasien dengan ada riwayat mah atau lambung gitu. Kita lebih hati-hati. Proteksi dulu lambungnya sebelum diberikan obat kedokteran nuklir gitu. Iya. Oke dok, menarik nih. Soalnya saya sendiri juga, iodine radioaktif bentuknya apa ya kira-kira dikasihnya kan. Kira-kira apa ya gitu ya. Ternyata yaudah, cuma kayak cairan. Enggak berwarna, itu kan enggak sesuatu yang menakutkan gitu. Iya, betul. Nah, terus kalau selain keloid, hipertiroid, bisa apa lagi dok? Cakupannya. Nah, ada juga yang ini untuk nyeri tulang. Nyeri? Nyeri tulang untuk pasien-pasien, kanser. Bom pain ya. Iya, untuk yang bom pain itu bisa. Itu namanya samarium, terapi samarium. Samarium. Oke. Jadi banyak berkaitan ya. Iya, sebenarnya banyak berkaitan. Terus ada terapi-terapi lain lagi yang memang lagi dikembangkan di luar Indonesia juga lagi sedang dikembangkan. Moga-moga Indonesia juga tidak ketinggalan dari negara-negara yang lain, kita bisa melakukan pelayanannya di sini. Kayak apa tuh dok? Seperti untuk pengobatan neuroendokrin, tumor-tumor, tumor-tumor neuroendokrin, terus dengan pengobatan aktinium itu sekarang lagi banyak diperbincangkan. Oke, jadi sebenarnya luas banget ya pemanfaatannya itu bisa dari yang diagnostik sampai terapi, terapi pun bisa ada yang kanser, ada yang non-kanser. Kanser pun dari dia sidik awal, terapi, bisa buat macem-macem sebenarnya ya dok. Sampai yang kecantikan buat ngilangin keloid. Buat ngilangin keloid, benar. Terus dok, mungkin pendengar kita kan banyak nih yang pasien Fatmawati atau di luar pasien Fatmawati, mungkin dokter ada pesan atau kayak ada kalimat khusus gak buat pendengar kita nih? Oke, jadi untuk pendengar sekalian jangan takut dengan namanya kedokteran nuklir karena kita itu bukan bom dan itu salah satu pengobatan yang aman karena targeted terapi. Jadi memang sel-sel yang akan dituju saja yang akan dihancurkan, bukan sel-sel yang lain. Jadi kalau misalnya masih ragu, boleh konsultasi dulu ke polikodokteran nuklir di rumah sakit Fatmawati. Terus juga gak perlu takut khawatir harus persiapan macem-macem juga, gak masalah kan buat konsul dulu, nanti buat penentuan persiapan. Dan penentuan terapinya nanti bisa dijadwalkan lagi. Jadi gak langsung datang-datang dikasih nuklir. Iya, tidak. Gak ya? Iya. Oke. Nah terus dok, kalau misalnya nantinya pasien kan pasti nanya nih, ini kan terapi ya mahal banget gak? Tapi murah juga ya mungkin gak terlalu mahal tapi bisa gak di cover nantinya sama BPJS? Iya, jadi memang untuk saat ini, Fatmawati memang masih umum dan asuransi. Nah kita lagi proses ke BPJS-nya. Kita doakan semoga prosesnya cepat, jadi pasien-pasien pun bisa berobat dengan menggunakan BPJS. Good news ya? Good news. Obatnya sama, dokternya sama kok. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya pasien BPJS akan dibedakan gitu. Tidak. Ruang rawatnya pun sama? Ruang rawatnya pun sama. Karena syaratnya memang ruangnya khusus nuklir. Iya, benar. Tidak mungkin ada bedanya. Oke. Terus jadinya berarti kita doakan bersama, semoga yang sekarang pribadi udah boleh terima, udah bisa terima pasien ya dok. Sudah bisa. Asuransi juga, ntar kedepannya pasien BPJS juga bisa. Ya. Nyakitnya pun bisa beragam. Ya kita doa bersama ya dok, mudah-mudahan dengan adanya pelayanan kedokteran nuklir ini, lebih banyak masalah yang teratasi dengan baik. Terutama ya pasien kanser, kansernya tiroid ya, dan non-kanser pun bisa dapat manfaatnya. Benar sekali. Karena di luar sebenarnya udah sangat berkembang juga ya sebetulnya. Benar. Sebenarnya di Indonesia sebenarnya sudah lama juga, dari sejak tahun 70-an sudah mulai ada. Cuma memang perkembangannya agak lambat ya. Awareness ke kanser kan juga akhir-akhir ini yang semakin berkembang. Mungkin seiring dengan perkembangan zaman ya, awareness ke kanser, jadi kedokteran nuklir juga ada gitu. Bertalian. Bertalian. Oke. Mungkin gitu dok. Ya. Kita udah dapet ilmu banyak banget nih dari dokter Stefani. Terima kasih. Kita tutup podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat semua. Salam sehat, Fatmawati. Sub indo by broth3rmax